. Mendengar pengingat Yu Qing Feng, Wu Wenhui buru-buru melihat keluar jendela. Mereka memang sudah setengah jalan mendaki gunung, dan pemandangan kota Tianhai tidak terhalang. Tak lama kemudian, saat mobil hendak mencapai area vila, dihentikan oleh Satpam area vila. Turun, turun, siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Tahukah kamu di mana ini? Penjaga keamanan menunjuk ke kursi pengemudi dengan tongkatnya. Kami di sini untuk menghadiri jamuan makan. Nomor satu menurunkan kaca jendela mobil dan memandang penjaga keamanan dengan dingin. Tiba-tiba melihat seorang wanita berambut pirang di kursi pengemudi, Satpam itu tertegun sejenak. Dia mundur beberapa langkah dengan curiga dan melihat kedua wuling hongguang. Lalu, dia mengerutkan kening dan berkata, mengendarai mobil ini untuk menghadiri jamuan makan. Kali ini, sebuah mobil sport mewah Porsche berwarna hitam melaju. Melihat hal tersebut, Satpam segera mengangkat pagar elektronik tersebut, dan mobil dengan lancar memasuki area vila. Restoran mana yang akan kamu datangi? Apakah Anda memiliki nomor telepon? Apakah Anda punya undangan? Kemudian Satpam segera menurunkan pagar dan berkata kepada nomor satu. Melihat nomor satu itu tertegun sejenak, Satpam itu langsung menampakkan ekspresi mengejek dan melambaikan tangannya. Cepat pergi, ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Tidak peduli apa motifmu, suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku akan melepaskanmu. Pemimpin, dia tidak mengizinkan kita masuk. Apakah dia akan memaksa masuk? Nomor satu tiba-tiba berbalik dan berkata. Yu King Feng dan yang lainnya terkejut. Menerobos dengan paksa, apakah ini sebuah tantangan? Sepertinya hal itu tidak diperlukan, bukan. Tunggu, seseorang datang menjemput kita. Ningki berkata dengan ringan. Kekuatan spiritual Ningki menemukan Dongfang Yan di distrik vila dan suaranya terdengar langsung di telinganya. Keluarlah ke pintu. Kakek Dongfang, aku sangat gembira karena kondisimu tiba-tiba membaik kali ini. Kakekku secara khusus memintaku untuk datang dan menemuimu. Dia mengatakan bahwa ketika kamu kembali ke ibu kota, dia secara pribadi akan datang dan bermain catur denganmu. Di salah satu vila mewah di distrik vila, ada tiga meja di aula. Salah satunya adalah meja utama tempat paman Dongfang dan yang lainnya duduk, dan masih ada tujuh atau delapan kursi kosong. Dua meja lainnya sudah terisi penuh, dengan Zhang Fei Yu, Gu Fei, Wu Hao, dan yang lainnya duduk di sana. Sisanya adalah pria parubaya berusia empat puluhan atau lima puluhan, dan mereka semua memandang paman Dongfang di meja utama dengan ekspresi menyanjung. Kelompok pria parubaya ini semuanya memiliki status tinggi di kota Tianhai. Tentu, tentu saja, Su Wen, aku masih punya waktu sebelum kembali ke ibu kota. Jika kamu kembali dulu, beritahu kakekmu bahwa kamu baik sekali. Paman Dongfang berkata sambil tersenyum. Su Wen tersenyum dan menganggukkan kepalanya, lalu kembali ke tempat duduknya, tatapannya tertuju pada Dongfang Yan. Saat ini, ekspresi Dongfang Yan tiba-tiba berubah. Apa yang telah terjadi? Paman Dongfang berkata sambil tersenyum. Orang itu ada di sini. Aku akan menyambutnya. Bisik Timur Yan. Oh, pergi. Paman Dongfang terkejut sesaat, lalu mengangguk sambil tersenyum. Ayah, ada tamu. Dongfang Hao Ying membeku sesaat, lalu bereaksi. Itu orang itu. Paman Dongfang sedikit mengangguk. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Dongfang Hao Ying. Dia tidak pernah menyangka ayahnya bisa mengundang keberadaan seperti itu. Di masa depan, selama keluarga Dongfang bisa menjaga hubungan baik dengannya, mereka tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi sebelumnya. Su Wen dan yang lainnya agak penasaran. Dari kepergian oriental Yan yang tergesa-gesa hingga percakapan antara oriental Hao Ying dan oriental Bo, semua orang sudah menduga bahwa masih ada tamu yang belum datang. Siapa yang sombong sampai datang terlambat? Terlebih lagi, Dongfang Yan lah yang akan keluar menjemput mereka. Saya khawatir mereka kaya atau bangsawan. Semua orang berpikir sendiri. Su Wen dan Zhang Fei Yu saling berpandangan. Yang terakhir menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa dia juga tidak bisa menebak siapa orang itu. Hai, apa yang salah denganmu? Tidak bisakah kamu mengerti bahasa manusia? Petugas keamanan melihat Fan itu tidak bergerak sama sekali dan sepertinya tidak ada niat untuk memberi jalan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul Fan itu dengan tongkatnya beberapa kali. Masih belum pergi. Ekspresi penjaga keamanan itu sedikit berubah. Dia segera mengeluarkan walkie-talkie-nya. Penjaga keamanan lainnya sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan bergegas mendekat. Ada sekitar selusin orang yang mengelilingi kedua Fan itu. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan seragam yang sedikit berbeda berjalan dengan tangan di belakang punggung. Kalian semua, segera keluar dari Fan. Pria gemuk parubaya itu memerintahkan dengan dingin. Bos! Yu King Feng buru-buru melihat ke arah Ningki. Tunggu! Ningki berkata dengan ringan. Lin Jun, Yang Zen, dan Chen Sojun sedang duduk di dalam mobil di belakang. Mereka merasa ada yang tidak beres dan ingin keluar dari mobil, namun dihentikan oleh nomor dua. Melihat Fan itu tidak bergerak, tidak pergi, dan tidak ada yang keluar dari Fan, pria parubaya gemuk itu merasa sedikit malu dan mau tidak mau mengerutkan kening. Jika kamu tidak keluar dari Fan, Fan itu akan hancur. Pria gemuk parubaya itu mengancam dengan suara dingin, tapi Fannya tetap tidak bergerak. Dia tiba-tiba meraung, hancurkan untukku. Dari mana bajingan ini berasal? Apa kamu tidak tahu di mana kamu berada? Ya, bos. Penjaga keamanan meraung dan bergegas menuju Fan seperti serigala dan harimau. Tongkat itu jatuh ke atas Fan seperti tetesan air hujan. Kecuali Noh, Satu, Noh, Dua, dan Ningki, semua orang terkejut. Lin Jun awalnya duduk di dekat jendela. Ketika dia melihat tongkat jatuh menimpanya, dia segera menghindar. Namun, ia menemukan bahwa jendelanya tidak hanya tidak pecah, bahkan tidak ada retakan. 20 detik penuh berlalu. Di bawah pemboman yang begitu gila, sebuah Fan biasa akan hancur. Namun rombongan Satpam menemukan tidak ada jejak Fan tersebut, bahkan kacanya pun bersih. Angkat Fannya. Seorang penjaga keamanan melihat ini dan meraung. Yang lain bereaksi satu demi satu dan siap membalikkan Fan. Namun, sekeras apapun mereka berusaha, Fan itu tetap tidak bergerak. Bos, apakah Fanmu anti peluru? Yu King Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Hampir. Ningki tersenyum. Berhenti. Suara yang terdengar manis terdengar. Suara ini dipenuhi amarah. Ketika penjaga keamanan mendengar suara ini, dia segera berbalik dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi menyanjung. Dia berlari mendekat dan berkata, Nona Dongfang, apa yang bisa saya bantu? Anda sebaiknya berdiri agak jauh. Saya khawatir orang-orang di kedua mobil ini punya niat buruk. Jangan biarkan mereka menyakitimu. Mereka adalah tamuku. Mengapa kamu tidak menyuruh anak buahmu untuk berhenti? Wajah Dongfang Yan memerah karena marah. Apa? Kepala sapam terkejut dan segera memerintahkan anak buahnya untuk berhenti. Sekelompok penjaga keamanan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi ketika mereka melihat Dongfang Yan dengan hormat berjalan ke depan Fan pertama dan sedikit membungkupkan tubuhnya, ekspresi mereka menjadi sangat indah. Mereka hanya tahu sedikit tentang identitas Dongfang Yan. Mereka hanya tahu bahwa dia berasal dari keluarga terkenal di ibu kota. Dia jarang tinggal di sini, dan rumah sebelumnya pada dasarnya kosong. Dia baru saja pindah beberapa waktu lalu. Sejak mereka keluar, ada beberapa mobil yang standby setiap saat. Ada pria berpakaian hitam mengikuti mereka keluar masuk. Keamanan di sekitar villa jauh lebih profesional daripada mereka. Kelompok penjaga keamanan ini mengetahui bahwa identitas Dongfang Yan tidak sesederhana orang kaya biasa. 1542 Tuan Ning, kelalaian sayalah yang membuat kelompok orang ini menyinggung perasaan Anda. Dongfang Yan membungkuk dan berkata dengan nada meminta maaf. Nona Dongfang, ini, aku khawatir ini adalah kesalahpahaman. Kepala keamanan berjalan mendekat dengan senyum canggung. Dongfang Yan mengabaikannya dan terdiam beberapa saat sebelum terdengar suara dari Fan, masuk. Pintu terbuka perlahan. Dongfang Yan kaget dan langsung menghela nafas lega. Dia segera melompat ke dalam mobil dan mengabaikan kepala keamanan dari awal sampai akhir. Wuling Hongguang langsung melaju ke dalam area vila, dan pagarnya masih belum ditinggikan. Ketika kepala keamanan bereaksi dan dengan cepat memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengulurkan tangan, nomor satu sudah mengemudikan mobil, mendobrak pagar, mengguncang pantatnya, dan menghilang di depan rombongan penjaga keamanan. Sial, sial sekali. Kepala keamanan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Bos, haruskah kita meminta mereka membayar ini? Penjaga keamanan yang pertama kali menghentikan Ningqi dan yang lainnya melangkah maju dan menunjuk ke pecahan pagar di tanah dan berbisik. Bayar keberanianmu. Apakah Anda berani meminta mereka membayar? Kelompok orang kaya ini, jika punya uang, mengapa mereka tidak mengendarai mobil mewah dan mengendarai Wuling Hongguang? Kepala keamanan berbalik dan pergi sambil mengumpat. Adapun kekacauan itu, secara alami diserahkan kepada anak buahnya untuk dibersihkan. Sudah beberapa menit sejak Dongfang Yan pergi. Paman Dongfang sesekali mengobrol dan tertawa dengan orang-orang di sekitarnya serta minum secangkir teh bersama orang-orang yang datang untuk melamar bersulang. Namun, hidangan utama belum juga disajikan. Hal ini membuat mereka semakin penasaran dengan tamu yang akan disambut Dongfang Yan nanti. Dia seharusnya tidak berasal dari kota Tianhai karena putri Zhang San, Zhang Fei Yu, ada di sini. Zhang San sedang sibuk dan tidak berada di kota Tianhai. Kalau tidak, dia akan datang malam ini. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki. Semua orang menoleh dengan rasa ingin tahu. Su Wen menemukan bahwa Dongfang Bo, Dongfang Hau Ying, dan yang lainnya juga telah berdiri, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Tuan Ning, silakan lewat sini. Dongfang Yan tersenyum dan berjalan masuk bersama Ningqi dan yang lainnya. Lin Jun dan yang lainnya dikejutkan dengan kemewahan dekorasi villa ini. Sebaliknya, Yu Qing Feng yang sombong tampak sedikit tenang saat ini. Namun, Ningqi dapat melihat bahwa dia berpura-pura tenang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berjalan begitu cepat? Zhang Fei Yu dan yang lainnya juga ada di sini. Yu Qing Feng dan yang lainnya terkejut. Mereka lah orang pertama yang melihat Zhang Fei Yu di tengah kerumunan. Ketika Zhang Fei Yu dan yang lainnya melihat Ningqi berjalan di depan di antara orang-orang yang dibawa oleh Dongfang Yan, ekspresi mereka langsung berubah. Kenapa dia? Ekspresi Su Wen sedikit berubah. Sekelompok, siswa. Wajah orang-orang berpengaruh di kota Tianhai berubah ketika mereka melihat Ningqi dan kelompoknya. Sekilas mereka dapat mengetahui bahwa Yu Qing Feng dan kelompoknya memiliki aura siswa yang kuat pada mereka. Lantas, mengapa sekelompok pelajar diundang ke tempat ini secara megah? Dari mana asal kelompok siswa ini? Li Xin belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Ditata puluhan pasang mata, dia merasa sedikit takut. Tiba-tiba, dia merasakan cengkeraman Ningqi di tangannya semakin erat. Dia tanpa sadar menatap Ningqi, hanya untuk melihatnya tersenyum padanya dan mengangguk. Li Xin segera merasa percaya diri. Sungguh suatu kehormatan bagi Tuan Ning untuk memberkati kami dengan kehadiran Anda hari ini. Dongfangbo tertawa sambil berjalan ke depan dan berjabat tangan dengan Ningqi. Dongfanghaoying dan istrinya, serta putra bungsu Dongfangbo, mengikuti di belakang Dongfangbo. Hai! Semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Dongfangbo benar-benar berdiri untuk menyambut mereka secara pribadi. Saat mereka datang, hanya Dongfangyan yang ada di sana untuk menghibur mereka. Beberapa dari mereka adalah bawahan lama Dongfangbo, dan Dongfanghaoying ada di sana untuk menghibur mereka. Ini sudah merupakan pengobatan terbaik. Namun, pemuda ini sebenarnya meminta Dongfangbo menyambutnya secara pribadi. Mungkinkah? Segala macam spekulasi terlintas di benak setiap orang. Patua Dongfang terlalu sopan. Ningqi tersenyum tipis. Ini pasti pacar Tuan Ning, kan? Pria tampan dan wanita cantik. Haha! Dongfangbo dengan ramah mengangguk ke arah Li Xin. Wajah Li Xin menunjukkan sedikit rasa malu. Ayah mertua, karena Tuan Ning ada di sini, kita bisa mulai. Istri Dongfanghaoying tersenyum dan mengingatkannya. Benar, benar, Tuan Ning, silakan duduk. Dongfangbo mengangguk berulang kali dan kemudian meminta Ningqi untuk duduk di sebelahnya. Yu Qingfeng dan yang lainnya juga diatur untuk duduk di meja utama. Hal ini membuat ekspresi Zhang Fei Yu menjadi sangat jelek. Jika bukan karena identitas Dongfangbo, dia pasti sudah berdiri dan pergi. Ningqi duduk di meja utama, dan dia duduk di meja samping. Tidak masuk akal. Meskipun Yu Qingfeng tampak sangat acuh-ta'acuh, setelah duduk, dia seperti orang idiot. Lin Jun dan Yang Zhen, sebaliknya, sedikit pemalu dan sedikit menyesal di dalam hati mereka. Jika mereka tahu hal ini akan terjadi, mereka tidak akan datang. Perhatian Chen Sojun tertuju pada Zhang Fei Yu. Dari waktu ke waktu, dia melirik, diam-diam bersuka cita karena dia mengikutinya ke sini hari ini. Dia tidak pernah menyangka akan ada hari di mana dia akan makan di bawah satu atap dengan dewinya. Di tengah makan, orang-orang di meja samping berulang kali datang untuk bersulang. Selain Oriental Bo dan Oriental Hau Ying, mereka juga bersulang untuk Ningqi. Namun, Ningqi sama seperti Dongfangbo, sedang minum teh. Di sisi lain, Yu Qingfeng dan yang lainnya minum terlalu banyak dan mulai berbicara. Tuan Ning benar-benar muda dan menjanjikan. Ketika Su Wen datang untuk bersulang, dia tersenyum tipis. Ningqi tidak berdiri. Dia mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Su Wen memanggangmu, tapi kamu minum teh. Eh, apakah ini bisa diterima? Tanpa sadar, Zhang Feiyu telah berjalan ke sisi Su Wen dan menatap Ningqi dengan dingin. Dongfangbo sedikit terkejut. Dari kata-kata ini, dia bisa menebak bahwa mungkin ada permusuhan antara Ningqi dan Zhang Feiyu. Kalau tidak, tidak peduli betapa kurang ajarnya Zhang Feiyu, dia tidak akan mengucapkan kata-kata aneh seperti itu saat ini. Jika aku ingin minum, aku akan minum. Jika aku ingin minum, aku akan minum. Apa hubungannya denganmu? Ningqi tersenyum dan melirik Zhang Feiyu. Anda, Zhang Feiyu jengkel. Beberapa orang yang hendak bersulang segera kembali ke tempat duduknya karena malu. Mereka bertukar pandang dan memiliki pemikiran yang sama dengan Dongfangbo. Kamu adalah putri Zhang San, kan? Dongfangyan tiba-tiba menatap Zhang Feiyu. Ya, Zhang Feiyu mengangguk. Tuan Ning berkata bahwa dia tidak akan minum, jadi dia tidak akan minum. Anda tidak berhak berbicara di sini. Ingatlah identitas Anda dan ketahui batasan Anda. Dongfangyan dengan dingin menatap Zhang Feiyu. Adegan itu tiba-tiba berubah menjadi dingin. Tidak peduli apa, Zhang Feiyu adalah eksistensi yang menguasai lebih dari 100 miliar yuan. Di antara pria parubaya berusia empat puluhan dan lima puluhan, terdapat beberapa pengusaha besar, tetapi status mereka jauh lebih lemah daripada Zhang Feiyu. Tapi Dongfangyan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu padanya. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa keluarga Dongfang menghargai Ningki. Mereka semakin penasaran dengan identitas Ningki. Zhang Feiyu langsung marah. Suwen mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan kemudian dengan ringan memandang ke arah Dongfangyan, Feiyu adalah tunanganku. Sampai kamu mengatakan hal seperti itu padanya, apakah keluarga Dongfangmu tidak menaruh perhatian pada keluarga suku? 1543 Suwen, kalian anak-anak muda semuanya pemarah. Aku akan berpura-pura kamu tidak mengatakan apa-apa tadi. Dongfangbo terbatuk dan tersenyum pada Suwen. Yaner, kamu harus menahan amarahmu. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada kakakmu Suwen? Suwen, jangan dimasukkan ke dalam hati. Istri Dongfang Haoying tersenyum. Bagaimana kata-kata murid klan Su bisa diabaikan? Suwen memandang Dongfangbo dengan senyuman yang bukan senyuman. Ekspresi Dongfangbo sedikit berubah. Meskipun dia masih memiliki senyuman di wajahnya, matanya bersinar karena kedinginan. Ekspresi Dongfang Haoying juga sedikit berubah. Kali ini, orang-orang lainnya benar-benar tidak tahu apakah harus pergi atau duduk. Keluarga Su dan keluarga Dongfang adalah keluarga terkenal di ibu kota. Jika terjadi konflik antara kedua keluarga dan mereka secara tidak sengaja terlibat, hal itu akan menjadi bencana bagi mereka. Namun, dari kelihatannya, sepertinya keluarga Su sedikit lebih kuat. Zhang Fei Yu telah menjadi tunangan Suwen. Berita ini telah beredar di kalangan Eselon atas selama lebih dari 10 hari. Aliansi antara grup Gunung Arktik dan keluarga Su tidak sesederhana satu tambah satu. Kakek memanggilku ke sini kali ini bukan hanya untuk melihat apakah kamu sudah sembuh dari penyakitmu, tetapi juga untuk menyampaikan pesan kepadamu. Jangan melanjutkan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Jika tidak, lain kali, tidak akan sesederhana penyakit. Suwen tersenyum pada Dongfangbo. Itu kamu. Jadi keluarga Su adalah. Dongfang Haoying sangat marah. Diam. Dongfangbo mengulurkan tangan, menyela Dongfang Haoying. Wajahnya serius saat dia mengukur Suwen. Sebelumnya, aku sudah menduga bahwa itu mungkin su tua. Sekarang, tampaknya itu benar-benar dia. Keluarga Sumu, apakah kamu berhasil melakukan kontak dengan keberadaan pada tingkat itu? Sudah bertahun-tahun. Saya juga orang yang Anda bicarakan. Suwen berkata sambil tersenyum, bukan senyuman. Memang benar, dia melihat ekspresi Dongfangbo berubah drastis dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia juga. Ekspresi Dongfang Haoying dan yang lainnya sedikit berubah saat mereka memandang Suwen dengan ketakutan. Orang itu. Zhang Feiyu tanpa sadar melirik Suwen. Dia memikirkan apa yang dikatakan Zhang San padanya sebelumnya dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Jadi ayahnya ingin dia menikah dengan Suwen bukan karena dia menghargai kekuatan keluarga Su, tetapi karena dia menghargai Suwen sebagai pribadi. Sebelumnya, Zhang Feiyu selalu berpikir bahwa karena bisnis grup pegunungan Arktik baru-baru ini ditekan secara misterius, maka Zhang San memunculkan ide aliansi pernikahan. Zhang Feiyu tidak terlalu tertarik dengan urusan bisnis, tetapi dia tahu bahwa Zhang San secara pribadi telah berkeliaran selama periode waktu ini, jadi dia menduga ada beberapa masalah besar yang telah terjadi. Di antara orang-orang yang hadir, ada beberapa yang ekspresinya tiba-tiba berubah. Ketika mereka melihat ke arah Suwen lagi, tatapan mereka menjadi sangat hormat, karena mereka pernah mendengar keberadaan tingkat itu. Suwen tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas meja di depan Ningki. Semua orang sedikit terkejut. Saat berikutnya, cahaya putih muncul dari telapak tangan Suwen. Meja marmer itu tiba-tiba meledak berkeping-keping, membuat takut semua orang. Batu yang beterbangan bahkan menggores pipi Dongfangbo. Tapi Li Xin dan yang lainnya dirawat secara khusus oleh Ningki. Mereka tidak terluka oleh batu tersebut, tetapi mereka juga dikejutkan oleh pemandangan ini. Tanahnya dipenuhi kerikil seukuran telur angsa. Eh iya, meja ini mungkin terbuat dari tahukan. Semua orang melihatnya, saya hanya menyentuhnya dengan ringan dan menjadi seperti ini. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Suwen tersenyum polos. Pandangannya tertuju pada Ningki, seolah dia sedang mengukur reaksinya. Dongfang Howying dan yang lainnya memasang ekspresi jelek. Tindakan Suwen sudah cukup untuk membuktikan bahwa apa yang baru saja dia katakan tidak salah. Keluarga Su telah lama berhubungan dengan tingkat keberadaan seperti itu. Siapa sangka bahkan Suwen sendiri sudah memiliki metode seperti itu. Hanya dengan menekan pelan, dia bisa menyebabkan meja marmer itu hancur berkeping-keping. Bagaimana jika ini ditekankan pada tubuh manusia? Tubuh manusia tidak mungkin lebih keras dari batu. Kejutan di mata Zhang Fei Yu menjadi lebih intens. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ningki, jejak kebanggaan muncul di matanya. Baru sekarang dia benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan Zhang San tentang metode supernatural yang dimiliki para ahli bela diri. Sangat, sangat kuat. Wu Hao dan yang lainnya menatap Suwen, tercengang. Mereka tidak pernah menyadari bahwa Suwen mempunyai metode seperti itu. Mungkin bahkan tuan mereka sendiri tidak akan mampu menghancurkan meja marmer besar ini dengan mudah, bukan? Suwen, kamu. Dongfang Yan memandang Suwen dengan kaget dan marah. Suwen meliriknya dengan senyuman tipis, lalu tersenyum pada Dongfang Bo dan berkata, Terima kasih untuk makanan hari ini. Saya sangat menikmatinya. Saya akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Zhang Fei Yu mendengus dingin ke arah Ningki, lalu dengan dingin melirik ke arah Dongfang Yan sebelum mengikutinya. Gu Fei, Wu Hao, dan yang lainnya melihat ini dan tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka juga bangkit dan mengikuti mereka. Dongfang Bo tidak berniat menghentikan kepergian Suwen. Tapi saat ini, Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Ningki melihat punggung Suwen dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Swash, swash, swash. Tatapan semua orang langsung tertuju pada Ningki. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Langkah kaki Suwen terhenti sebentar. Dia perlahan berbalik dan menatap Ningki sambil tersenyum, Apa yang baru saja kamu katakan? Aku di sini untuk makan hari ini. Kamu menghamburkan piring di atas meja ke tanah dan bahkan merusak meja. Kamu ingin pergi begitu saja. Ayo, bersihkan piring dan bantu aku memperbaiki meja. Lalu kamu bisa pergi. Ningki memandang Suwen dan berkata sambil tersenyum tipis. Saya mendengar dari Feiyu dan yang lainnya bahwa Anda juga seorang ahli martial dao. Hem, Anda bahkan lebih kuat dari yang disebut 10 Grandmaster besar seperti Hong Wenwu. Klan Dongfang mengundang Anda ke sini hari ini dan membiarkan Anda duduk di kursi utama karena ini, kan? Tapi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa apa yang disebut kartu truf Anda bukanlah kartu yang buruk di mata saya? Suwen memandang Ningki dengan senyum tipis. Ahli seni bela diri. Jadi itu dia. Banyak orang yang hadir mengira mereka mengetahui alasan sikap Dongfangbo terhadap Ningki. Cara mereka memandang Ningki tiba-tiba menjadi kurang serius. Bagi mereka, apakah ahli seni bela diri itu? Bisakah seorang ahli seni bela diri tanpa kekuatan menolak senapan sniper? Bisakah dia menolak bom? Apakah kamu ingin menyerahkan kartuku dan melihatnya? Ningki tersenyum. Hahaha. Suwen menggelengkan kepalanya dan tertawa beberapa kali. Kemudian dia tersenyum pada Zhang Fei Yu dan yang lainnya dan berkata, Tunggu aku. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju Ningki. Kamu benar-benar ingin melihatnya? Oke, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihatnya. Ningki tersenyum dan masih duduk di kursi. Li Xin dan yang lainnya mulai ketakutan. 1544 Hati-hati. Yu Qing Feng dan yang lainnya berseru tanpa sadar. Apa yang baru saja ditunjukkan Suwen berada di luar jangkauan kesadaran mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Ningki bisa bertarung, mereka tidak berpikir bahwa Ningki akan menjadi lawan yang bukan manusia. Meja marmernya rusak. Bagaimana jika Ningki ditendang? Mata Zhang Fei Yu menunjukkan sedikit kesenangan. Dia akan melihat Ningki dipukuli seperti anjing mati oleh Suwen. Dia sudah mulai merencanakan bagaimana membalas semua kebencian sebelumnya hari ini. Di antara orang-orang yang hadir, hanya keluarga Dongfang yang tampak sedikit tenang, karena hanya mereka yang tahu bahwa Ningki juga berada pada level itu. Puncak kirefining tahap pertama, hehehe. Ningki tersenyum tipis. Ketika kaki Suwen hendak jatuh ke dada Ningki, dia tiba-tiba seperti melangkah ke dalam lumpur dan dikunci oleh suatu kekuatan. Dia tidak bisa lagi bergerak maju ketika dia berada sekitar satu kaki dari dada Ningki. Ada sedikit keterkejutan di mata Suwen. Dia secara tidak sadar ingin menarik kakinya, tetapi kekuatan itu tidak hanya mencegahnya menendang Ningki, tetapi juga mencegahnya menarik kakinya. Ini sangat memalukan. Suwen mempertahankan postur menendang dan tidak bisa bergerak. Semua ki di tubuhnya berkumpul di kakinya, tapi tetap saja tidak berguna. Apa? Apa yang terjadi? Ada sedikit keraguan di mata semua orang. Senyuman muncul di mata Dongfangbo. Ternyata Ningki memang berada di level itu dan tidak takut dengan naga darah abadi. Kalau tidak, bagaimana mungkin Suwen tidak menyentuh Ningki? Melihat pemandangan ini, Zhang Feiyu tertegun sejenak. Wu Hao dan orang lain di sebelahnya tiba-tiba tersentak dalam hati mereka dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Anda, Suwen memandang Ningki dengan kaget dan marah. Hah? Yu Qingfeng melihat pemandangan ini dengan tercengang, dan kemudian tiba-tiba tertawa, jadi kamu bukan tandingan bos kami. Mengapa Anda mempertahankan postur ini? Apakah kamu seorang model? Jejak rasa malu dan kemarahan muncul di mata Suwen. Apakah kamu tidak ingin melihat kartu trufku? Anda harus membayar sejumlah harga, bukan? Ningki tersenyum pada Suwen. Senyuman ini langsung membuat hati Suwen tenggelam. Dia memandang Ningki dengan rasa takut. Siapa kamu? Pihak lain jelas bukan ahli seni bela diri yang dia pikirkan sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat seorang ahli seni bela diri, bagaimana dia bisa menandingi eksistensi seperti dia. Di ibu kota, dia bertarung dengan Master Gang Jin terkuat dan mengalahkannya hanya dengan satu gerakan. Ningki tidak menjawab. Dia dengan ringan menepuk lutut Suwen, dan suara retakan yang mengerikan terdengar di aula. Kemudian, kaki Suwen patah, dan betisnya terlempar ke atas dengan suhu 90 derajat. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan yang mengunci dirinya telah menghilang, dan dia jatuh ke tanah sambil melolong menyedihkan. Melihat tuan muda dari keluarga Su yang bergensi di Beijing dalam keadaan seperti itu, semua tokoh besar di kota Tianhai menelan air liur mereka dan memandang Ningki dan Suwen, yang terbaring di tanah, dengan ngeri. Beberapa dari mereka mengertakan gigi dan segera berlari ke arah Suwen, bersiap untuk membawanya pergi. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Su, dan inilah saatnya bagi mereka untuk mengjilat mereka. Apakah aku mengizinkanmu menyentuhnya? Ningki mengangkat kelopak matanya. Ini, Tuan Ning, mungkinkah Anda ingin membunuh tuan muda Su di sini? Dia sudah terluka seperti ini. Beberapa dari mereka menekan rasa takut di hati mereka dan berkata kepada Ningki. Aku akan memberimu waktu tiga detik untuk kembali ke tempat dudukmu. Jika tidak, kamu akan berbaring di sini seperti dia. Ningki tersenyum. Kamu sombong sekali. Status kami, ah. Saat pria itu hendak memarahi Ningki, kakinya tiba-tiba patah, dan dia langsung jatuh ke tubuh Suwen. Lalu, dia menjerit kesakitan. Melihat ini, yang lain segera berlari kembali ke tempat duduk mereka dan duduk, dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Kamu, kamu sangat melanggar hukum. Pria itu memandang Ningki kesakitan dan mengeram dengan suara rendah. Lalu, dia melihat ke arah Paman Dongfang. Tuan Dongfang, apakah Anda hanya akan melihatnya melakukan pembunuhan di sini? Paman Dongfang tersenyum dan berkata, Anda tidak punya hak untuk berbicara antara Tuan Ning dan Suwen. Bahkan jika Tuan Ning ingin menghancurkan tempat ini hari ini, keluarga Dongfang juga akan mengangkat kedua tangannya sebagai tanda persetujuan. Eh. Pria itu langsung terdiam. Ning, baik Suwen, Suwen adalah tunanganku. Apakah Anda ingin melawan grup pegunungan arktik? Apakah Anda percaya bahwa saya akan menemukan seratus pria bersenjata untuk menembak Anda sampai mati? Dan pacarmu serta keluarga sepupumu, jangan pernah berpikir untuk hidup. Melihat keadaan Suwen yang menyedihkan, Zhang Feiyu langsung meledak seperti kucing yang ekornya diinjak dan berteriak pada Ningki. Berbicara tentang bagaimana menemukan pria bersenjata untuk membunuh orang di depan umum. Semua orang tanpa sadar membuang muka karena mereka mengetahui latar belakang Zhang San. Semua yang dikatakan Zhang Feiyu barusan kemungkinan besar benar. Tiba-tiba, niat membunuh muncul di mata Ningki. Dia memandang Zhang Feiyu dengan dingin. Zhang Feiyu hanya merasa seolah-olah tubuhnya telah jatuh ke dalam gudang es, dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tamparan ini untukku memberimu pelajaran atas nama Zhang San. Ningki tiba-tiba berkata dengan acuh-ta'acuh. Mata Zhang Feiyu dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, dia melihat Ningki mengayunkan telapak tangannya ke udara. Suara keras dan tajam bergema di aula. Kemudian, Zhang Feiyu merasa seperti terkena kekuatan tak terlihat. Seluruh tubuhnya terbang secara diagonal dan berputar beberapa kali sebelum mendarat dengan keras di tanah. Saat semua orang melihatnya lagi, satu sisi wajahnya sudah merah dan bengkak seperti sanggul. Kengerian, ketidakpercayaan, keterkejutan, ketakutan. Segala macam tatapan langsung tertuju pada Ningki. Mereka benar-benar yakin bahwa Ningki setidaknya berjarak 8 hingga 9 meter dari Zhang Feiyu, tetapi dia benar-benar mengirimnya terbang dengan tamparan di udara. Arti supernatural macam apa ini? Bahkan Yu Qingfeng dan yang lainnya pun terkejut. Mata Chen Sojun bersinar dengan cahaya yang tak tertahankan, dan dia gemetar seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, ketika dia melihat profil Ningki, dia langsung menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Kamu, sudah selesai. Haha, Anda sudah selesai. Suwen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ningki. Tawanya sedikit gila. Zhang Feiyu sadar, dan kemarahan yang tak terkendali melonjak dari lubuk hatinya. Namun, alasan terakhir yang tersisa dalam dirinya membuatnya memilih untuk tidak berbicara saat ini. Dia takut. Cara Ningki memandangnya barusan sangat dingin, seolah-olah dia sedang melihat. Mayat, apakah kamu masih punya kartu truf? Ningki memandang Suwen dan tersenyum. Saya juga ingin melihat kartu truf Anda. Jika Anda punya, tunjukkan semuanya. Mata Suwen menunjukkan sedikit kegilaan. Jika kamu ingin melihat kartu trufku, cucilah lehermu sampai bersih. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Tuan Ning. Timur Bo memandang Ningki. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Biarkan dia melakukannya. Guru, kaki saya dipatahkan oleh seorang kultifator di kota Tianhai. Ya, murid ini telah mempermalukan Anda. Bagus. Anda berada di dekat kota Tianhai. Bagus. 1545. Tuan Suwen. Wajah Dongfang Bo dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka telah memastikan bahwa keluarga Su terkait dengan Blood Dragon Immortal. Lalu, mungkinkah gurunya adalah naga darah abadi? Saat Suwen menelpon, Zhang Feiyu juga mengeluarkan ponselnya. Semua orang tiba-tiba merasa situasi hari ini menjadi tidak terkendali. Zhang Feiyu merendahkan suaranya dan menutup telepon setelah mengucapkan beberapa patah kata. Lalu, seringai muncul di wajahnya. Beberapa mobil dengan cepat melaju ke bandara di suatu tempat. Sekelompok orang turun dari mobil dan berjalan menuju pesawat pribadi. Di antara dua orang yang berjalan di depan, satu adalah Zhang San, dan yang lainnya adalah pria parubaya dengan wajah dingin. Dia mengenakan setelan tang, dahinya menonjol, dan pipinya tipis. Saat dia membuka dan menutup matanya, ada cahaya dingin yang berkedip. Muridku dan putrimu sedang bersama sekarang. Tahukah kamu orang yang menyakiti muridku? Setelah naik pesawat dan menunggu lepas landas, pria parubaya berwajah dingin itu bertanya kepada Zhang San. Iya, orang ini bernama Ningbaixuan. Dia mungkin keturunan teman lamaku. Kekuatannya tidak sederhana. Kemungkinan besar dia berada di level yang sama dengan kalian. Zhang San mengangguk ringan. Dalam 20 hari terakhir, bisnis grup Pegunungan Kutub Utara di berbagai tempat mengalami pukulan yang tidak dapat dijelaskan, yang membuatnya sedikit lelah baik fisik maupun mental. Pada level yang sama, pria parubaya itu mencibir dan matanya tertuju pada Miaoli. Miaoli, pernahkah kamu melihat pria itu? Apa budidayanya? Miaoli sedikit mengernyit. Kultifasinya mungkin lebih tinggi dari saya. Gerakan tubuhnya sulit dipahami. Jangan meremehkannya. Lebih tinggi darimu. Pria parubaya itu menunjukkan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Kultifasimu paling mirip dengan muridku. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk bisa menerobos lagi. Karena bahkan dia bukan tandingannya, ku rasa kamu juga tidak akan bisa melakukannya. Karena Suwen adalah muridku, sebagai tuannya, secara alami aku akan membelanya jika sesuatu terjadi padanya. Namun, aku khawatir masalah ini disebabkan oleh kalian. Tuan Zhou, jangan khawatir. Selama orang ini ditangani, saya akan mentransfer 200 juta yuan ke rekening pribadi anda. Kata Zhang San. Senyuman puas muncul di wajah Zhou Yuanhao saat mendengar ini. Dia dan Zhang San awalnya mendiskusikan pernikahan antara keluarga Su dan Zhang. Meskipun nama belakang Zhou Yuanhao bukan Su, dia adalah sosok terhormat di keluarga Su. Bahkan kepala keluarga Su tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun saat melihatnya. Pernikahan antara Suwen dan Zhang Fei Yu dilamar oleh Zhang San kepada Zhou Yuanhao melalui hubungannya dengan Miaoli. Berapa lama untuk mencapai kota Tianhai? Zhou Yuanhao tersenyum. Setengah jam sudah cukup. Kata Zhang San. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tapi kilatan dingin melintas di matanya. Ningbei Xuan, jika kamu benar-benar keturunan Ningqi, hari ini adalah hari kematianmu. Jangan hanya duduk di sana. Yaner, carilah seseorang untuk membawakan kita meja lain. Ayo makan sambil menunggu. Paman Dongfang berkata sambil tersenyum. Timur Yan mengangguk. Segera, kerikil di tanah dibersihkan dan hidangan panas disajikan di atas meja. Tapi bagaimana mungkin yang lain berminat untuk makan? Suwen duduk di tanah karena malu. Dia benar-benar ingin bangun, tetapi dia takut Ningqi akan menyerangnya lagi, jadi dia hanya bisa tetap seperti ini. Dia merasakan penghinaan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Dia sepertinya merasa bahwa mata orang-orang di sekitarnya sedang menatapnya dengan sedikit ejekan. Wu Hao dan yang lainnya tidak tahu harus duduk atau berdiri. Mereka hanya bisa berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Makan. Lin Jun tersenyum pada Yang Zen. Wajah kecil Yang Zen sedikit pucat. Jelas sekali, dia ketakutan. Meskipun meja telah diganti dan hidangan disajikan kembali, dia tetap tidak bisa makan. Wu Wenhui sama dengannya. Hanya Yu Qingfeng yang segera mengambil sumpitnya setelah hidangan panas disajikan. Dia makan dengan berisik dan dari waktu ke waktu, dia akan menaruh beberapa lauk untuk Wu Wenhui. Kamu pasti lapar. Cepat makan. Jangan khawatir. Ning Ki tersenyum pada Li Xin. Li Xin menganggup pelan dan kemudian mulai makan dalam porsi kecil. Makanlah, kamu, kamu, dan yang lainnya. Paling lama satu jam, kalian semua akan mati. Su Wen tertawa dan mengarahkan jarinya ke Paman Dongfang, Ning Ki, dan Yu Qingfeng. Yang Zen sangat ketakutan hingga sumpit di tangannya jatuh ke tanah. Tubuh Wu Wenhui juga sedikit menegang. Mereka semua adalah orang-orang biasa. Apa yang mereka lihat hari ini sulit untuk mereka cerna. Sekarang pihak lain mengancam mereka dengan kematian. Mereka tidak bisa menahan rasa takut. Ning, teman sekelas Ning, kita akan baik-baik saja, kan? Wu Wenhui memaksakan senyum pada Ning Ki. Jangan khawatir dan makanlah. Apa yang bisa terjadi? Ning Ki tersenyum tipis. Hui Hui, kamu makan. Jika sesuatu benar-benar terjadi, aku yakin bosnya pasti melarikan diri bersama Li Xin. Karena dia tidak melarikan diri, maka tidak apa-apa. Yu Qingfeng memutar matanya dan berkata, Hah. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka berubah satu demi satu. Bahkan Su Wen pun sedikit bingung. Tetapi ketika dia memikirkan gurunya dan latar belakang gurunya, Su Wen merasa sangat tenang. Dia pernah melihat sekelompok orang terkuat di bumi. Mungkinkah pria di depannya ini, yang lebih mudah darinya, lebih kuat dari kelompok monster tua itu? Mustahil. Memikirkan hal ini, hati Su Wen menjadi sangat tenang. Sekitar setengah jam kemudian, bahkan suasana hati yang zen menjadi rileks. Dia tiba-tiba merasa sangat lapar dan memakan makanan lezat di atas meja bersama Lin Jun dan yang lainnya. Tria parubaya yang jatuh di samping Su Wen, wajahnya menjadi semakin pucat. Dia tidak bisa merasakan keberadaan kakinya. Bibirnya bergerak beberapa kali, dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berkata kepada Ning Ki, Tuan Ning, bisakah Anda mengizinkan saya pergi ke rumah sakit dulu? Apa gunanya pergi? Tidak ada yang bisa menyelamatkan kaki Anda. Jika mereka lumpuh, mereka lumpuh. Ning Ki mengambil kacang dan melemparkannya ke mulutnya, tanpa melihatnya. Wajah pria itu tiba-tiba menunjukkan sedikit keputus asaan dan menatap Ning Ki dengan penuh kebencian. Jangan khawatir, Tuanku bisa menyelamatkanmu. Su Wen berkata dengan lemah. Terima kasih, Tuan Muda Su. Saya akan mengikuti jejak Tuan Muda Su di masa depan. Mata pria parubaya itu tiba-tiba menunjukkan sedikit harapan. Segera, satu jam berlalu, dan hidangan di atas meja hampir habis. Wajah Su Wen tiba-tiba berubah, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Tuanku ada di sini. Tanpa izinmu, kamu tidak bisa mengapul. Beberapa pria berbaju hitam yang semula menjaga pintu tiba-tiba terbang ke Ola. Kemudian, Zhou Yuanhao dan Zhang San masuk berdampingan, dan Miaoli mengikuti di belakang mereka. Zhang San juga ada di sini. Ekspresi semua orang berubah. Ayah. Zhang Fei Yu dengan cepat berjalan ke sisi Zhang San. Zhang San melihat luka di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, Siapa yang memukulmu? Aku akan membalasnya untukmu nanti. Tunggu di samping dulu. Setelah mengatakan itu, matanya menyapu Dong Fangbo dan yang lainnya, dan akhirnya tertuju pada Ningki. Menguasai. Wajah Su Wen menunjukkan sedikit rasa malu. 1546. Dalam sekejap, Zhou Yuanhao muncul di depan Ningki. Tangannya berubah menjadi kapak dan menebas leher Ningki. Sebelum telapak tangannya tiba, Ki-nya sudah mengembun menjadi pisau, ingin memenggal kepala Ningki. Dia bilang dia ingin mematahkan anggota tubuh Ningki, tetapi kenyataannya, dia ingin membunuh Ningki. Mata Su Wen dipenuhi kegembiraan saat dia menyaksikan adegan ini. Saat dia hendak menyaksikan Ningki mati, Ningki dengan lembut melambaikan tangannya. Zhou Yuanhao, yang seperti hantu di mata semua orang, terbang keluar dan menghantam dinding. Setelah beberapa nafas, dia perlahan meluncur ke tanah. Saat semua orang terkejut, Ningki dengan lembut meraih udara. Zhou Yuanhao, yang telah menjadi tumpukan lumpur, sepertinya dicengkram oleh tangan tak kasat mata dan meluncur dari tanah ke sisi Su Wen. Bagaimana? Bagaimana? Su Wen memandang Zhou Yuanhao, tercengang, dan tubuhnya mulai bergetar. Sangat kuat. Miaoli maju selangkah dengan bingung dan berdiri di depan Zhang San. Zhang San adalah keturunan dari Black Tortoise Immortal. Meskipun Miaoli takut dengan cara yang baru saja ditunjukkan Ningki, dia harus waspada terhadapnya. Bahkan Tuan Zhou bukan tandingan anak ini. Zhang San, yang selalu sangat percaya diri, tersentak dalam hatinya. Dia memandang Ningki dengan rasa takut, dan sedikit rasa tidak percaya muncul di matanya. Jika orang ini benar-benar putra Ningki, bagaimana dia bisa memiliki metode yang begitu menakutkan hanya dalam belasan tahun? Zhou Yuanhao tampak seperti pria parubaya, tetapi Zhang San tahu bahwa usia orang seperti itu tidak dapat dinilai dari penampilannya. Menurut pemahaman Zhang San, Zhou Yuanhao sebenarnya berusia 73 tahun. Wu Hao dan yang lainnya memandang Ningki, tercengang. Mereka tidak dapat memahami metode Zhou Yuanhao mengubah batu menjadi bubuk, tetapi orang sekuat itu sebenarnya dipukuli menjadi tumpukan lumpur oleh Ningki dengan hanya nafas yang tersisa. Dan sekarang, Ningki telah mengulurkan tangan dan meraih udara. Metode ini bahkan lebih mengerikan daripada metode Zhou Yuanhao yang mengubah batu menjadi bubuk. Anggota keluarga Dongfang yang selama ini merasa tidak nyaman langsung menghela nafas lega. Meskipun Ningki pernah membual bahwa orang yang merebut cakram diok keberuntungan itu seperti seekor semut, mereka tidak sepenuhnya mempercayainya. Hari ini, setelah melihat metode Ningki, mereka akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan Ningki. Memang seekor semut, Dongfangbo memandang Zhou Yuanhao dan menghela nafas dalam hatinya. Su Wen, ini kartu trufmu. Dia tuanmu, kan? Ningki tersenyum. Su Wen perlahan mendapatkan kembali ketenangannya dan menatap Ningki dengan ngeri. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kartu asnya memang Zhou Yuanhao, tapi Zhou Yuanhao bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Ningki. Nasibnya bahkan lebih menyedihkan daripada nasib Su Wen. Kemungkinan besar, bagian terpenting tubuh manusia, tulang belakang, telah patah. Kamu, siapa kamu? Zhou Yuanhao tiba-tiba mengeluarkan setegup darah, dan matanya perlahan menjadi sadar. Dia hendak berjuang untuk bangun, tetapi dia merasakan sakit yang menusuk di punggungnya. Merasakan nafasnya, dia langsung tahu kalau tulang punggungnya patah. Jejak keputusasaan muncul di wajahnya, dan dia memandang Ningki dengan kaget dan marah. Apa hak yang dimiliki sosok mirip semut untuk mengetahui asal-usulku? Ningki mencibir. Apakah kamu berani memberitahuku namamu? Meskipun aku, Zhou Yuanhao, tidak sebaik kamu hari ini, tuanku, naga darah abadi, dapat mengalahkanmu menjadi daging cincang dengan satu telapak tangan. Zhou Yuanhao berkata dengan suara serak. Menguasai. Dia memiliki seorang guru. Metode menghancurkan batu menjadi bubuk ini sudah cukup mengejutkan, tetapi sekarang dia mengatakan bahwa dia memiliki seorang guru. Kalau begitu, seberapa menakutkankah tuannya? Naga darah abadi. Apakah dia seorang tahu? Banyak orang yang diam-diam terkejut dan ragu. Tuanmu adalah naga darah abadi. Ningki sedikit terkejut. Zhou Yuanhao memperhatikan ekspresi Ningki. Melihat ekspresi Ningki berubah, Zhou Yuanhao segera menjadi sedikit tenang, dan seringai muncul di wajahnya. Saya rasa Anda juga pernah mendengar nama guru saya. Saya adalah murid guru. Jika guru mengetahui bahwa tulang punggung saya dipatahkan oleh Anda hari ini, saya khawatir Anda tidak dapat melarikan diri dari surga atau neraka. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Panggil tuanmu ke sini. Ningki berkata dengan ringan. Zhou Yuanhao tiba-tiba merasa lega. Dia berpikir bahwa nama Dewa Naga Darah telah menakuti Ningki, jadi dia segera mengulurkan tangan dan mengeluarkan jimat giok dan langsung menghancurkannya. Setelah jimat giok dipatahkan, seberkas cahaya langsung ditembakkan, dan orang-orang tiba-tiba merasa itu luar biasa. Tunggu, setengah hari lagi, tuanku akan tiba. Zhou Yuanhao menatap Ningki dan mencibir. Tidak perlu setengah hari, dia akan segera tiba. Ningki berkata dengan ringan. Zhou Yuanhao sedikit terkejut, tidak tahu apa maksud Ningki. Kota Tianhai Di depan markas besar grup gunung arktik, Blue Dragon Immortal, Granny Ling, Keen Immortal, dan Evil Immortal berdiri berdampingan. Saat ini, aura mereka berbeda dari sebelumnya. Setelah meminum ramuan pemecah kepompong yang diberikan oleh Ningki, mereka semua berhasil menembus peringkat enam dari alam pemurnian Ki. Saya tidak tahu bagaimana kelompok pegunungan arktik menyinggung seseorang seperti guru. Nenek Ling berkata dengan rasa ingin tahu. Sekarang kekuatan kita telah meroket lebih dari sepuluh kali lipat. Bahkan jika Black Tortoise Immortal datang sendiri, dia tidak bisa mengalahkan kita. Mengapa saya tidak langsung masuk dan menghancurkan gedung ini? Dewa jahat menyeringai. Guru berkata bahwa selama kelompok pegunungan arktik bangkrut, saya khawatir guru tidak akan menyukainya. Dengan kekuatan guru, jika dia ingin menghancurkannya, bukan giliran kita. Kata Abadi yang baik hati sambil tersenyum. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dewa jahat sedikit terkejut. Itu tergantung pada Blood Dragon Immortal dan Nenek Ling. Kami tidak memiliki produk apapun di dunia sekuler, tetapi mereka masing-masing mengendalikan kelompok besar. Meskipun tidak sebaik grup gunung arktik, selama kita bekerja sama, maka arktik mountain group tidak berarti apa-apa bagi kami. Baik Abadi tersenyum. Pada hari kita keluar dari pengasingan, kita sudah memerintahkan orang-orang kita untuk menyelesaikan sesuatu. Sekarang kita hanya perlu menunggu di sini untuk Black Tortoise Immortal. Naga darah Abadi mencibir. Saat berikutnya, cahaya putih tiba-tiba memasuki tubuhnya. Tiga lainnya menoleh. Salah satu muridku dalam bahaya. Dia ada di kota Tianhai. Mata Blood Dragon Immortal penuh dengan niat membunuh. Yah, bagaimanapun juga, Black Tortoise Immortal tidak akan datang ke sini secepat ini. Mengapa kita tidak pergi bersama dan melihat siapa yang begitu berani menyerang muridmu? Evil Immortal siap bergerak. Keempatnya saling memandang, lalu berbalik dan pergi. Di vila. Mahasiswa Ning, lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Bagaimana dengan ini? Ayahmu dan aku adalah teman lama. Demi ini, bisakah kamu mengizinkan aku mengirim keduanya untuk dirawat terlebih dahulu? Zhang San menyunggingkan senyum di wajahnya dan berkata pada Ningqi. Zhang San dan ayah orang ini adalah teman lama. Lalu kenapa orang ini begitu menentang keluarga Zhang? Bahkan Zhang Fei Yu baru saja ditampar. 1547. Tidak perlu. Hanya tuanku yang bisa menyembuhkan lukaku. Aku ingin melihat tuanku mengubah anak ini menjadi daging cincang. Ningqi tidak mengatakan apa-apa, tapi Zhou Yuan Hao mencibir. Dengar, dia punya tulang punggung yang kuat. Tidak perlu memohon padanya. Faktanya, akhir-akhir ini kamu berjuang untuk melindungi dirimu sendiri, bukan? Ningqi memandang Zhang San dengan senyum tipis. Zhang San tertegun, lalu menatap Ningqi dengan kaget. Kamu main-main denganku akhir-akhir ini. Tanpa menunggu jawaban Ningqi, Zhang San sudah mengkonfirmasi hal ini. Lalu, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka kalau pelaku yang membuatnya berlarian adalah anak ini. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, saya akan mengambil sendiri saham grup Pegunungan Arktik. Saat itu, Anda ingin menikahkan Zhang Fei Yu dengan saya, tetapi saya tidak menginginkannya. Sekarang, Anda telah berbalik dan menemukan orang lain untuk mengambil alih. Aku tidak percaya kamu begitu peduli pada putrimu. Ningqi mencibir. Apa? Zhang Fei Yu menatap Zhang San dengan tatapan kosong. Su Wen juga tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Zhang San. Zhang San ingin menikahkan Zhang Fei Yu dengan bos. Ini adalah berita besar. Yu Qing Feng dan yang lainnya memandang Ningqi dengan mulut ternganga. He he. Ekspresi Zhang San tidak berubah saat dia mencibir. Namun, sedikit kemarahan muncul di matanya. Aku hanya bercanda, namun kamu menganggapnya sangat serius. Apakah kamu layak menyentuh putriku? Kamu bisa menikahkan putri Zhang San dengan siapapun yang menyukainya. Oh benar, teman sekelasku cukup menyukainya. Mengapa tidak menikahkannya dengannya? Ningqi tersenyum dan menunjuk ke arah Chen Sojun. Bos, kamu. Chen Sojun tidak menyangka topik itu tiba-tiba beralih ke dirinya. Wajahnya memerah. Su Wen sudah menjadi cacat. Anda tidak akan membiarkan putri Anda menikah dengan seseorang yang harus duduk di kursi roda atau menggunakan kruk selama sisa hidupnya, bukan? Ningqi tertawa mengejek. Kakiku tidak lumpuh. Su Wen meraung. Ku bilang itu lumpuh. Tidak ada yang bisa menyembuhkanmu, dan tidak ada yang berani melakukannya. Ningqi berkata dengan dingin. Nada yang besar sekali. Raungan tiba-tiba datang dari luar, dan kemudian empat sosok masuk ke ola satu demi satu. Zhou Yuanhao segera berteriak sekuat tenaga, Tuan. Kepala keluarga. Mata Su Wen juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Aku Zhang San, seorang junior sekuler dari Dewa Kura-Kura Hitam. Senang bertemu denganmu, Dewa Naga Darah. Zhang San juga buru-buru memberi hormat. Miao Li, yang berdiri di depannya, tidak berani mengabaikan Naga Darah Abadi. Naga Darah Abadi berada di alam yang sama dengan Grandmasternya, Immortal Su Wan Wu. Melihat kondisi Zhou Yuanhao dan Su Wen yang menyedihkan, mata Naga Darah Abadi tiba-tiba tertuju pada Ningki. Kamu benar-benar, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia tertegun. Tuan, ini bocah nakal ini. Dia mematahkan tulang punggung saya. Tolong balas dendam saya, Tuan. Zhou Yuanhao memelototi Ningki, matanya dipenuhi kebencian yang mengakar. Ini adalah Tuan dari Tuan Su Wen. Wu Hao dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan ngeri. Hingga saat ini, mereka tidak mengetahui bahwa ada begitu banyak keberadaan mengerikan di bumi. Di masa lalu, mereka mengira bahwa Tuan Mereka, Kepala Gunung Utang, sudah menjadi eksistensi paling kuat dan dikenal sebagai salah satu dari sepuluh Grandmaster Huaxia. Tapi dibandingkan dengan kemampuan Su Wen barusan, dia jauh lebih rendah. Menguasai. Wajah Naga Darah Abadi menjadi pucat. Dia melangkah maju dengan cepat dan kemudian berlutut dengan bunyi gedebuk. Dia meluncur langsung ke lantai di depan Ningki dan meletakkan dahinya di tanah. Nenek Ling dan yang lainnya juga saling memandang dengan ngeri dan segera berlutut di depan Ningki. Menguasai. Apa yang sedang terjadi? Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Bukankah ini Tuan Zhou Yuan Hao? Mengapa dia menyebut orang ini Tuan? Bahkan Paman Dongfang tidak dapat memahaminya. Jika tebakannya benar, penyakit aneh yang dideritanya beberapa waktu lalu disebabkan oleh Naga Darah Abadi. Tapi di depannya, Naga Darah Abadi memanggil Tuan Ningki. Wajah Zhang San tiba-tiba menjadi seputih kertas. Dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya, dengan ketakutan di matanya. Begitu pula Miao Li, yang berdiri di depannya, menatap Ningki dengan heran, dengan mulut kecilnya terbuka membentuk O. Dari mana asal muasal bos kita? Gelombang demi gelombang kejutan membuat Yu Qingfeng dan yang lainnya tiba-tiba merasa bahwa Ningki saat ini sangat aneh. Tuan, Tuan, ada apa denganmu? Zhou Yuan Hao memandang Naga Darah Abadi dengan kaget dan ragu. Naga Darah Abadi mengabaikannya dan masih menempelkan dahinya ke tanah. Tuan, saya tidak tahu Anda ada di sini. Beraninya saya menyinggung perasaan Anda. Saya pantas mati. Berdiri dan bicara. Ningki berkata dengan ringan. Iya. Naga Darah Abadi dan tiga lainnya tiba-tiba berdiri, merasa pahit di hati mereka. Tapi yang paling menakutkan adalah Naga Darah Abadi. Sejak dia meminum cocon reaking pil dan menerobos, posisi Ningki dalam pikirannya telah meningkat tajam. Ini adalah kesempatannya, dermawannya. Hanya keberadaan seperti manusia abadi yang bisa memberikan ramuan ajaib. Apakah kamu kenal kedua orang ini? Ningki berkata dengan ringan. Tuan, anak laki-laki ini adalah muridku. Adapun pria ini, dia harus menjadi murid-muridku. Naga Darah Abadi menatap dingin ke arah Zhou Yuanhao dan Suen, lalu berkata dengan hormat kepada Ningki. Zhou Yuanhao dan Suen hanya merasa menggigil di sekujur tubuh mereka. Segalanya telah sampai pada titik ini. Tidak peduli seberapa lambatnya mereka, mereka akhirnya mengerti bahwa orang yang mereka sakiti ternyata adalah keberadaan yang lebih menakutkan daripada Naga Darah Abadi. Dengan baik, Ningki tersenyum dan memandang Zhou Yuanhao dan Suen. Kartu truf terakhirmu ada di sini. Apakah kamu punya lagi? Jika tidak. Senior, aku salah. Senior, Guru, tolong selamatkan saya. Saya tidak tahu identitas Anda. Ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Ini semua salah anak ini. Aku akan membunuhnya sekarang untuk meminta maaf padamu. Pikiran Zhou Yuanhao tampak kacau. Tiba-tiba, dia memukul jantung Suen dengan telapak tangannya. Mata Suen langsung melebar saat dia menatap Zhou Yuanhao dengan tidak percaya. Lalu, dia jatuh ke tanah, tak bernyawa. Pembunuhan. Sekarang setelah semuanya berkembang sampai pada titik ini, seseorang akhirnya meninggal. Ekspresi semua orang langsung berubah. Orang yang paling ketakutan adalah Yu Qing Feng dan yang lainnya. Namun, mereka tahu betul bahwa mereka dibawa ke sini oleh Ningki. Sekarang Ningki memiliki keunggulan absolut. Bahkan jika seseorang meninggal, itu tidak akan melibatkan mereka. Tuan muda dari keluarga Su meninggal seperti ini. Ini akan mengubah dunia. Semua orang terkenal di kota Tianhai berpikir dengan ngeri. Apakah dia mati? Ningki sedikit mengernyit dan melihat sekeliling. Dia melihat jiwa Suen berdiri di kejauhan dengan linglung. Dia dengan cepat bereaksi dan menerjang Ningki, memperlihatkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Tidak ada kultifator dunia bawah. Apakah yang dikatakan enam kecil itu benar? Jalan surga di sini benar-benar mati. Ningki sedikit terkejut. Lalu dia menjentikan jarinya, dan jiwa Suen tiba-tiba menghilang seperti asap. Ningki berkata kepada naga darah abadi, karena ini adalah muridmu, aku akan memberimu wajah hari ini. Aku akan membawanya kembali dan melatihnya dengan baik. Terima kasih Tuan. Naga darah abadi tiba-tiba menghela nafas lega. Ningki bahkan tidak membunuh Zhou Yuanhao, jadi dia tidak seharusnya menyalahkannya atas pelanggaran yang baru saja dia lakukan. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Zhou Yuanhao berkata tanpa berpikir. Retakan. Naga darah abadi menghancurkan semua giginya dengan sebuah tamparan dan berkata dengan dingin, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memanggilku Tuan. Apakah aku punya kualifikasi untuk memanggilnya Tuan? Siapa orang ini? 1548. Zhou Yuanhao hampir kehabisan nafas setelah ditampar oleh naga darah abadi, dan ada ekspresi ngeri di matanya. Zhang San, kamu ingin pergi kemana? Suara Ningki tiba-tiba terdengar. Saat itu, Nenek Ling mulai bergerak. Sosoknya secepat kilat, dan dia mengirim Yao Li, yang melindungi Zhang San dan Zhang Fei Yu, terbang. Kemudian, dia meraih Zhang San dan Zhang Fei Yu di depan Ningki, masing-masing memegang satu tangan. Tuan, orang ini pasti Zhang San dari grup pegunungan arktik, kan? Nenek Ling tersenyum. Ya, itu dia. Ningki tersenyum dan memandang Zhang San. Tidak sopan pergi tanpa pamit. Apa yang kamu inginkan? Nenek moyang saya adalah Master Dao Kura-Kura Hitam. Metodenya luar biasa, jadi jangan main-main. Zhang San berkata dengan wajah pucat. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu secepat ini. Ningki tersenyum tipis. Zhang San segera menghela nafas lega. Selama dia tidak mati hari ini, dia akan segera membawa Zhang Fei Yu untuk menemukan leluhurnya, Kura-Kura Hitam, dan kemudian bersembunyi di sana. Kamu bisa mempertimbangkan apa yang aku katakan sebelumnya. Ningki tersenyum. Apa itu? Zhang San tercengang. Iya, nikahkan putrimu dengan teman sekelasku ini. Ningki tertawa. Tidak, aku tidak ingin menikah dengannya. Zhang Fei Yu merasa ngeri. Aku akan kembali dan memikirkannya. Zhang San terdiam beberapa saat, lalu berkata. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Ningki tertawa. Melihat ini, Nenek Ling melepaskan tangannya. Zhang San buru-buru menarik Zhang Fei Yu dan segera meninggalkan tempat itu. Sosoknya tampak sedikit menyedihkan bagi semua orang. Ketua grup Gunung Arktik yang bermartabat, di depan Ningki, melarikan diri seperti anjing liar. Terima kasih, Pak Tua Dongfang, untuk makanannya hari ini. Sudah waktunya kita berangkat. Ningki bangkit dan berkata pada Dongfang Bo. Paman Dongfang dengan cepat berkata, Saya tidak akan berani, Tuan Ning terlalu sopan. Ningki tersenyum dan mengangguk, lalu menarik Li Xin menuju pintu. Melihat ini, Yu Qing Feng dan yang lainnya segera mengikuti. Nenek Ling dan Dewa Baik Hati secara alami pergi bersama Ningki, tetapi Dewa Naga Darah tetap di tempatnya. Dia melirik yang lain dan berkata, Makanannya sudah selesai. Kamu bisa pergi sekarang. Semua orang sangat gembira. Mereka bangkit dan pergi dengan tergesa-gesa. Mereka sudah lama ingin pergi. Paman Dongfang, keberuntunganmu sangat bagus. Naga Darah abadi memandang ke arah Dongfang Bo dengan ringan. Menghadapi pria yang hampir membunuhnya, Dongfang Bo tidak menunjukkan kesalahan apapun. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Naga Darah abadi, kamu pasti bercanda. Aku tidak bercanda. Sudah takdirmu untuk bisa menjalin hubungan dengan Tuan Ku. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu di masa depan. Sedangkan untuk piring diok keberuntungan, kamu tidak boleh melakukannya. Harus menyelidikinya lagi. Itu sudah diambil oleh Tuan Ku, dan tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Jika kamu memerlukan bantuan di masa depan, kamu dapat mengirimiku pesan. Kata Naga Darah abadi dengan tenang. Lalu, dia mengeluarkan jimat giok dan melemparkannya ke Paman Dongfang. Melihat ini, anggota keluarga Dongfang sangat gembira. Jimat giok ini sama dengan yang telah dihancurkan Zhou Yuanhao sebelumnya. Terima kasih, Naga Darah abadi. Paman Dongfang menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Dia kemudian melihat mayat Suwen dan mengerutkan kening. Jika kakeknya tahu dia meninggal di sini, dia mungkin akan menjadi gila. Keluarga Su di dunia sekuler bukanlah apa-apa. Naga Darah abadi mencibir lalu memukul Suwen dengan telapak tangannya. Mayat Suwen membusuk dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Wajah Dongfang Bo berkedut. Dongfang Haoying dan yang lainnya merasa ketakutan saat melihat ini. Cara pembusukan ini persis sama dengan cara ayahnya. Namun, kecepatan pembusukan Suwen bahkan lebih cepat. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi kerangka. Naga Darah abadi memukul Suwen lagi, dan kerangkanya berubah menjadi bubuk. Pada titik ini, Jejak Suwen yang tersisa di dunia hanyalah tumpukan bubuk putih muda. Naga Darah abadi mengangkat Zhou Yuanhao, yang seperti genangan lumpur, dan mengangguk kepada Paman Dongfang, sambil berkata, Aku pergi dulu. Aku akan mengirimu. Paman Dongfang mengangguk sambil tersenyum. Dalam perjalanan pulang, selain dia dan Li Xin, hanya ada Nene Ling di dalam van yang diambil Ningqi. Kebaikan abadi sedang duduk di van lain, dan dia dibombardir oleh Yu Qing Feng dan yang lainnya. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Ningqi memandang Li Xin yang terdiam, dan bertanya sambil tersenyum. Li Xin kembali sadar, ekspresinya rumit, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Dia adalah orang biasa, dan meskipun dia sudah mengetahui kemampuan Ningqi, ketika dia melihat seseorang dipukuli sampai mati di depannya, itu benar-benar mengejutkan dan menakutkan. Apakah orang itu benar-benar mati? Li Xin bergumam. Dia seharusnya sudah mati. Ningqi mengangguk sambil tersenyum. Nene Ling memandang Li Xin dengan sedikit cemburu, berpikir bahwa itu semua adalah sebuah kesempatan. Dia yakin Li Xin hanyalah wanita biasa, tapi dia bisa mendapatkan bantuan tuannya. Jika dia memiliki kesempatan seperti itu ketika dia masih muda, budidayanya saat ini mungkin akan berlipat ganda. Tetapi, apakah tidak apa-apa jika seseorang mati? Akankah polisi datang untuk menangkapmu? Li Xin berkata dengan bingung. Senyuman muncul di mata Ningqi. Selain sedikit takut, hal pertama yang dia takuti adalah polisi akan menangkapnya. Dia sepenuhnya berada di sisinya. Nona, kamu tidak perlu takut. Kekuatan supernatural guru itu maha kuasa. Bagaimana dia bisa takut pada polisi sekuler? Nene Ling berkata sambil tersenyum. Li Xin terkejut, dan tatapan penuh perhatian muncul di matanya. Maha kuasa, apa rasanya? Baiklah, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Bagaimana kalau begitu, setelah kita menyelesaikan pernikahan kita, saya akan mengajarimu cara berkultifasi. Ningqi tersenyum. Kata, sempurna, membuat Li Xin tersipu. Ah, kenapa orang ini membicarakan hal ini di saat seperti ini? Dia menatap Nene Ling dengan malu. Baik Suan, apa itu budidaya? Apakah akan seperti yang baru saja Anda lakukan setelah berkultifasi? Li Xin bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang Anda lakukan barusan hanyalah teknik yang tidak lazim. Paling-paling, itu hanya efek samping dari kultifasi. Jalur kultifasi, menurut saya, adalah pertempuran melawan surga. Ketika Anda berhasil dalam kultifasi, Anda dapat hidup selama puluhan tahun. Ribuan tahun? Ratusan ribu tahun? Atau bahkan jutaan tahun? Anda tidak akan berbeda dengan makhluk abadi yang legendaris. Ningqi tersenyum. Mata Nene Ling dipenuhi kegembiraan. Jutaan tahun? Tidak. Dia akan puas jika dia bisa hidup selama puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tahun? Sejarah Huaxia hanya sekitar lima ribu tahun. Bukankah itu keabadian? Li Xin tercengang. Sulit baginya untuk mencerna informasi tersebut. Omong-omong, dia memiliki darah Taishang Lao Tzu di nadinya, yang membuatnya berbeda dari orang biasa. Jika dia diberitahu hal ini, akan lebih sulit baginya untuk mencernanya. Keabadian, itu sesuatu yang sangat jauh. Ningqi tersenyum. 1549. Sekitar setengah bulan telah berlalu sejak kejadian tersebut, dan Zhang Feiyu tidak muncul lagi. Wu Hao, Gu Fei, dan yang lainnya semuanya putus sekolah. Mereka yang telah melihat metode Ningqi hari itu tidak berani tinggal di Universitas Tianhai, takut mereka akan dilibatkan oleh Zhang Feiyu. Seseorang seperti Tuan Muda Keluarga Su bisa dibunuh begitu saja. Apa itu? Yu Qingfeng dan yang lainnya juga membutuhkan waktu beberapa hari untuk secara bertahap mencerna kejutan hari itu. Ada banyak hal aneh yang ingin mereka tanyakan pada Ningqi, tetapi selama jangka waktu ini, mereka tidak dapat menemukan jejak Ningqi. Bukan hanya mereka tidak dapat menemukan Ningqi, bahkan Li Xin pun tidak datang ke kelas. Huh, bos mungkin berkencan dengan Li Xin. Yu Qingfeng menghela nafas. Lin Jun, Chen Sojun, Yang Zhen, dan Wu Wenhui semuanya saling memandang, tidak bisa berkata-kata. Saat semua orang membicarakan Ningqi, Ningqi memang mengajak Li Xin bermain. Kali ini, dia menunjukkan kemampuannya terbang, dan Li Xin sangat bersemangat. Dia ingin mulai berkultivasi sesegera mungkin. Terbang adalah impian semua manusia. Melewati Gurun Pasir, melewati Pegunungan Bersalju, dan melewati Pegunungan Kunlun, Ningqi membawa Li Xin ke banyak tempat yang bahkan tidak berani ia pikirkan, seperti Himalaya dan Segitiga Bermuda yang legendaris. Akhirnya, ketika Li Xin dan Ningqi berjalan bergandengan tangan di jalanan sepi Pulau Santorini di Yunani, Li Xin akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Ningqi, saya ingin mulai berkultivasi. Apa kamu yakin? Ningqi tersenyum. Li Xin mengangguk, Ya. Apakah itu menyakitkan? Tidak terlalu menyakitkan. Ini berbeda dari apa yang dikatakan Hui Hui sebelumnya. En. En. Ketika Ningqi dan Li Xin mulai melakukan ritual tersebut, Ki Abadi Ningqi secara bertahap mengalir ke tubuh Li Xin. Ketika darah di tubuhnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, itu sudah sepenuhnya tertutup oleh Ki Abadi. Setelah rasa sakit awal, Li Xin mulai menikmatinya, dan Ningqi, sebaliknya, bisa merasakan perubahan yang terjadi di tubuhnya. Garis-garis emas samar tiba-tiba muncul di kulit Li Xin. Pada saat berikutnya, aura agung yang bahkan mengejutkan Ningqi keluar dari tubuh Li Xin. Saat ini, ekspresi Li Xin tiba-tiba berubah. Matanya menjadi warna emas samar saat dia menatap dingin ke arah Ningqi. Kamu bukan Li Xin. Siapa kamu? Ningqi berkata dengan tenang. Kamu mempunyai energi spiritual yang abadi. Apakah kamu berasal dari negeri abadi? Apakah kamu ingin merebut buah keberuntungan yang ditinggalkan oleh guru? Li Xin perlahan berkata. Ya. Ningqi menganggup dengan tenang. Menguasai, orang yang bersembunyi di tubuh Li Xin, dia adalah murid Tai Sang Lao Jun. Tidak heran sistemnya harus sangat berhati-hati. Bahkan Ningqi dan Li Xin sudah bersama begitu lama, tapi dia masih tidak menyadari keberadaan, dia. Siapa sangka meski sudah sangat berhati-hati, aku tetap tidak menemukan energi spiritual abadi di tubuhmu. Bagaimana kamu tahu bahwa ada buah keberuntungan di sini? Li Xin berkata dengan dingin. Kamu sadar sepanjang waktu? Ningqi tidak menjawab tetapi malah bertanya. Sedikit rasa malu muncul di mata Li Xin. Ningqi benar. Dia selalu sadar. Ketika dia mengetahui bahwa Ningqi adalah seorang kultifator, dia juga merasa itu aneh. Namun, dia tidak menyangka Ningqi menyembunyikan energi spiritual abadi di tubuhnya. Jika dia mengetahui hal ini lebih awal, dia lebih memilih membiarkan buah keberuntungan hancur sendiri daripada membiarkannya diambil oleh orang lain. Saya akan memberi Anda kesempatan. Berhenti sekarang, atau guru secara pribadi akan datang untuk menekan Anda di masa depan. Di negeri abadi, aura Anda hanya setara dengan anak berusia 3 hingga 5 tahun. Anda jelas bukan milik guru lawan. Li Xin berkata dengan dingin. Posisi kami berbeda. Tidak mungkin saya berhenti. Ningqi berkata dengan tenang. Jika misinya gagal, Ningqi harus membayar harganya dengan nyawanya. Sebelum mengetahui asal-usul sistem, Ningqi tidak akan mati begitu saja. Pada saat berikutnya, energi spiritual abadi di tubuh Ningqi melonjak dan melonjak ke tubuh Li Xin. Sesuatu dalam darah Li Xin, di bawah bimbingan energi spiritual abadi, perlahan mengalir ke tubuh Ningqi. Mata, Li Xin berkilat panik. Namun, buah keberuntungan suka tumbuh di tempat yang memiliki energi spiritual abadi. Selain jejak kesadarannya, dia tidak punya cara lain untuk menghentikan Ningqi. Dia hanya bisa menyaksikan buah keberuntungan di tubuhnya berlari menuju tubuh Ningqi. Ekspresi, Li Xin berangsur-angsur menjadi tenang. Dia memandang Ningqi, dan kemudian cahaya kemasan di matanya perlahan menghilang. Ketika hampir menghilang sepenuhnya, Li Xin berbicara lagi. Kamu mengacaukan rencana guru. Guru tidak akan memaafkanmu. Jika kamu muncul di negeri abadi, aku pasti akan membunuhmu. Kemudian, cahaya kemasan menghilang sepenuhnya. Sambil mengerang panjang, Li Xin memeluk Ningqi dengan wajah merah. Wajah kecilnya menunjukkan sedikit kebahagiaan, seolah dia tidak menyadari apa yang telah terjadi. Pada saat yang sama. Ding, selamat telah memperoleh buah keberuntungan. Misi selesai. Notifikasi sistem berbunyi. Ningqi merasa ada sesuatu yang ekstra di tubuhnya, tetapi ketika dia mencoba menangkapnya dengan energi spiritual abadi, energi itu segera menghilang, seolah-olah sedang bermain petak umpet. Sistem, Bukankah kamu menginginkan buah keberuntungan ini? Karena sudah ada di tubuhku, kenapa tidak diambil saja? Pikir Ningqi. Buah keberuntungan untuk sementara disimpan di tubuh Inang. Hadiah untuk menyelesaikan misi juga telah diberikan. Silakan periksa secepatnya. Sistem berkata dengan dingin. Disimpan sementara di tubuh saya. Cahaya dingin muncul di mata Ningqi. Apakah sistem menggunakan dia sebagai botol penyimpanan? Bukankah ia takut mencari wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur? Buah keberuntungan ini kedengarannya tidak sederhana sama sekali. Singkirkan pemikiran itu, Ningqi memeriksa hadiah untuk misi ini. Dia melihat ada kompartemen di tas interspatialnya, dan ada dua benda bundar yang disimpan dengan tenang di sana. Bola naga. Ningqi terkejut. Benda yang ada di dalam tas interspatial adalah dua bola naga dengan aura yang sama dengan bola naga salju dan bola naga air. Bola naga petir, bola naga api. Termasuk bola naga salju dan bola naga air, saya sudah punya empat. Dengan keduanya, pedang pembunuh naga akan memiliki empat dari tujuh bola naga yang hilang, hanya menyisakan tiga. Mata Ningqi bersinar dengan antisipasi. Ketajaman pedang pembunuh naga memang tak terbendung. Saat itu, itu juga digunakan untuk membelah Heaven Spot Array di daratan tengah. Jika ketujuh bola naga ditemukan, seberapa kuatkah itu? Sepertinya buah keberuntungan ini memang penting. Sistem pelit menghadiahiku dua bola naga sekaligus. Sudut mulut Ningqi terangkat. Beik Suan, apa yang kamu tertawakan? Li Xin bertanya dengan bingung. Ningqi menatapnya dan tersenyum. Apakah kamu merasakan adanya perubahan pada tubuhmu? Oh, kamu nakal sekali. Li Xin menunduk malu-malu. Aku tidak bermaksud begitu, Ningqi tidak bisa menahan tawa. Anggap saja saya tidak bertanya. Mari kita berlatih serangkaian teknik kultivasi untuk membantu Anda membangun fondasi Anda. Teknik budidaya apa? Li Xin sangat menantikannya. 1.550 Di sebuah pulau kecil di luar negeri, sebuah jet pribadi mendarat tepat di landasan pacu pulau tersebut. Tidak lama kemudian, Zhang San dan Zhang Fei Yu turun bersama sekelompok orang. Di ujung landasan, ada seorang wanita berjubah daois. Kakak senior Zhang. Ketika Miao Li melihat wanita berjubah daois, dia buru-buru melangkah maju dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Saudari junior Miao, Grandmaster telah menerima pesanmu. Wanita berjubah tau itu mengangguk sedikit, lalu memandang Zhang San dan berkata, Tuan Zhang, silakan ikuti saya. Zhang San mengangguk. Di bawah bimbingan wanita berjubah tau, semua orang berjalan ke hutan di samping. Setelah berjalan lebih dari satu jam, mata mereka tiba-tiba terbuka. Tangga lurus berwarna biru muncul di depan mereka. Di ujung tangga ada kuil tau. Setelah melihat kuil tau, suasana hati Zhang San akhirnya rileks. Setelah memasuki kuil daois, wanita berjubah daois memimpin Zhang San dan Zhang Fei Yu melewati banyak koridor sebelum akhirnya tiba di halaman. Seorang lelaki tua sedang bermeditasi di sana, dan seolah merasakan kedatangan mereka, dia perlahan membuka matanya. Rambut dan janggut lelaki tua ini semuanya putih, namun kulitnya kemerahan seperti pemuda. Kakek Suan. Melihat hal tersebut, Zhang San segera berlutut dan memberi hormat. Zhang Fei Yu buru-buru membungkuk juga. Orang ini adalah leluhur Zhang San, guru daois Suan Wu, yang telah hidup lebih dari 150 tahun. Kamu tidak mengatakannya dengan jelas di telepon. Apa yang terjadi? Kata daois Suan Wu perlahan. Zhang San buru-buru menceritakan kepadanya apa yang terjadi selama periode ini. Wajah Black Tortoise Immortal berangsur-angsur menjadi serius. Meskipun budidaya Blood Dragon Immortal lebih rendah dariku, dia juga merupakan master yang langka. Menurut urayanmu, tiga orang lainnya adalah Nenek Ling, Dewa Baik, dan Dewa Jahat. Jika mereka berempat bergandengan tangan, itu akan membawaku beberapa upaya untuk menekannya. Apakah Anda yakin mendengarnya dengan benar? Apakah mereka menyebut pemuda itu Tuan? Tidak salah. Zhang San mengangguk. Jika anak yang kamu bicarakan ini benar-benar keturunan teman lamamu, maka dia seharusnya tidak terlalu tua. Suan Wu sedikit mengernyit. Saat ini, telepon Zhang San tiba-tiba berdering. Suan Wu melambaikan tangannya, memberi isyarat padanya untuk mengangkat telepon. Zhang San kemudian mengeluarkan ponselnya. Setelah menjawab panggilan itu, wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Sesuatu terjadi pada Artic Ridge Group. Zhang San berkata dengan wajah pahit. Apa yang telah terjadi? Suara kura-kura hitam terdengar sedikit dingin. Di permukaan, pemilik grup pegunungan Arktik adalah Zhang San, namun pemilik sebenarnya adalah dia. Grup Wind Spirit dan grup Yulong telah bekerja sama untuk membeli saham kami. Kata Zhang San. Kelompok Nenek Ling dan Naga Dara Abadi, hehehe, apa gunanya itu? Bukankah Anda dan putri Anda memiliki sebagian besar saham? Cahaya dingin melintas di mata Suan Wu. Juga, beberapa tambang batu giok di bawah kelompok itu. Dibantai. Zhang San berbisik. Mata kura-kura hitam menyipit. Giyok milikku bermandikan darah. Apakah Anda sudah menyimpan ramuan yang saya minta untuk Anda siapkan? Letakkan. Zhang San menganggup dengan tergesa-gesa. Saat ini, telepon berdering lagi. Setelah Zhang San menyelesaikan panggilan, matanya berkedip. Melihat dewa kura-kura hitam menatapnya dengan dingin, Zhang San hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata, beberapa gudang ramuan rahasia juga dirampok. Jamu yang kubeli khusus untukmu semuanya dicuri. Kalau begitu, bahan yang aku minta kamu persiapkan, juga sudah habiskan. Kata Daoi Suan Wu ringan. Biarkan aku menelepon dan bertanya. Zhang San buru-buru mengangkat telepon, dan kemudian wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat. Dia sedikit malu dan tidak berani menatap Black Tortoise. Aku mengerti. Naga darah abadi, nenek ling, dewa baik dan jahat. He he, aku sudah terlalu lama tidak muncul di dunia ini. Mereka tidak menganggapku serius lagi. Black Tortoise immortal sangat marah hingga dia tertawa. Kakek Suan, budidaya Ningbaik Suan mungkin lebih kuat dari mereka. Zhang San mengingatkan. Paling-paling, dia setara denganku. Seberapa kuat dia, dia pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja setelah berkultivasi selama lebih dari 10 tahun. Baiklah, ini juga kesempatanku. Tunggu sampai aku menangkapnya dan mengeluarkan hartanya secara paksa. Kura-kura hitam abadi mencibir. Di mana para murid kuil abadi kura-kura hitam. Suaranya seperti guntur. Desir-desir-desir. Selusin sosok diam-diam mendarat di depan Black Tortoise immortal. Kami akan muncul. Kamu tetap di sini dan stabilkan wilayahmu dulu. Ningki tersenyum pada Li Xin. Dia secara khusus menukar teknik budidaya ganda dari sistem. Meskipun itu bukan teknik yang sangat mendalam, budidayanya berada pada tahap alam transendensi yang sempurna. Dia memiliki energi roh abadi yang sangat agung. Setelah beberapa hari berkultifasi ganda, Li Xin juga berhasil menerobos ke tahap pertama alam pemurnian Qi dan membangun fondasinya. Selain itu, fondasinya lebih stabil dibandingkan kultifator biasa. Bagaimanapun, ini dilakukan oleh Ningki secara pribadi. N. Li Xin mengangguk senang. Dia merasakan setiap sel di tubuhnya melonjak ke girangan. Bahkan tanpa pengingat Ningki, dia sudah sedikit bersemangat. Ningki keluar dari kamar. Saat dia menutup pintu, sosoknya sudah menghilang. Dia telah tiba di tempat budidaya teratas. Pedang pembunuh naga muncul di tangan Ningki. Ada tiga bola naga di atasnya, bola naga salju, bola naga air, dan bola naga guntur. Ningki mengeluarkan bola naga bumi dan bola naga api yang dia peroleh kali ini dan memasangnya satu persatu. Dengan kilatan cahaya, aura pedang pembunuh naga berubah, menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Ding, selamat telah memperoleh bola naga bumi dan membangkitkan kekuatan bumi. Ding, selamat telah memperoleh bola naga api dan membangkitkan kekuatan Yan dan Huang. Kekuatan bumi, kekuatan Yan dan Huang. Ding, karena pedang pembunuh naga telah memperoleh lima bola naga, ia telah kembali menjadi artefak abadi tingkat rendah. Artefak abadi tingkat rendah. Ningki sedikit terkejut. Ketika dia mendapatkan tiga bola naga, pedang pembunuh naga hanya kembali ke artefak abadi tingkat rendah. Tapi sekarang, itu telah melonjak dua tingkat dan menjadi artefak abadi tingkat rendah. Mata Ningki menunjukkan ekspresi gembira. Dia mengeluarkan sembilan lonceng Dewa Skanda dan menyentuhnya dengan ringan dengan pedang pembunuh naga. Lonceng sembilan Dewa Skanda segera bersinar terang. Kemudian, di tempat yang disentuhnya, retakan tipis muncul. Sembilan lonceng Dewa Skanda adalah artefak abadi kelas atas, dan memiliki sifat pertahanan. Sentuhan ringan seperti ini sebenarnya menyebabkan retakan. Ketajaman pedang pembunuh naga mungkin telah meningkat lebih dari seratus kali lipat. Di masa depan, bahkan jika saya bertemu seseorang dengan artefak abadi pertahanan kelas atas, saya dapat membunuhnya dengan satu tebasan. Pada level ini, bahkan artefak abadi tingkat rendah biasa tidak akan mampu menahannya. Ningki sedikit senang. Dia tidak menggunakan coiling dragon rod untuk mengujinya lagi. Bagaimanapun, hasilnya akan sama. Setelah menggunakan teknik sembilan neraka tempering untuk memperbaiki retakan pada sembilan lonceng Dewa Skanda, Ningki tiba-tiba menebas. Salju. Air. Guruh. Bumi. Api. Terima kasih telah menonton.